Anda kembali di Metro Kini, pemirsa ratusan jemaah umroh dari sejumlah daerah gagal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh salah satu travel yang ada di Makassar. Bukan hanya jemaah yang kecewa, para keluarga mereka pun ikut kecewa karena merasa tertipu. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Rahel Marimpuna dari Makassar, Sulawesi Selatan. Rahel, dari daerah mana saja jemaah umroh yang gagal berangkat? Rika jemaah umroh yang batal diberangkatkan oleh salah satu Biro Perjalanan Wisata, Haji dan Umroh di Kota Makassar berasal dari beberapa daerah seperti Kabupaten Goa, Kota Makassar dan juga dari Bone. Dan memang mereka tidak hanya saja atau bukan hanya para jemaah saja yang kecewa tetapi juga pihak keluarga mereka kecewa karena mereka sudah melakukan banyak persiapan sebelum keberangkatan keluarga mereka. Namun di sejumlah jemaah haji memang sempat atau ada sekitar 125 jemaah haji memang sempat ditampung selama hampir sepekan di salah satu atau di beberapa penginapan yang berada di kawasan wisata Tanjung Bayang dan mereka berada di sana selama kurang lebih sepekan kemudian mereka baru dikembalikan ke daerah asal mereka di Kabupaten Bone dan sebagian besar ini juga merupakan inisiatif dari para jemaah umroh ini dan tidak hanya para jemaah umroh yang kecewa tetapi juga pihak keluarga yang menyayangkan sikap dari Biro Perjalanan Wisata Haji dan Travel yang telah menjanjikan mereka untuk berangkat dengan membayar biaya perjalanan umroh ini sebesar antara 16 juta hingga 17 juta rupiah per jemaah yang akan mengikuti umroh dan mereka berharap bahwa pihak Travel Cahaya Wisata yang menjanjikan mereka untuk diberangkatkan ini dapat bertanggung jawab dan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga mereka Rika Rahel apakah sudah ada pernyataan dari pengelola Travel terkait akan bertanggung jawab pada masalah ini? Rika saat ini saya berada di tepat di kantor dari Travel Cahaya Wisata yang berencana untuk memberangkatkan para jemaah umroh ini pada tanggal 7 Maret lalu namun saat ini di tempat ini tidak ada aktivitas sama sekali tertutup bahkan kalau melihat informasi atau pemberitahuan di sini bahwa baru akan dibuka kembali setelah pemberangkatan pada tanggal 10 berarti tanggal 11 akan dibuka namun nyatanya sampai saat ini tidak ada aktivitas bahkan beberapa orang yang berusaha untuk menemui pengelola mereka tidak berhasil dan masalah ini atau kasus ini memang sudah ditangani oleh pihak Polda Sulawesi Selatan dan Barat dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabit Humas, Polda Sulselbar, Kombespol, Endi Sutendi Selamat siang Pak Selamat siang Pak Endi mungkin bisa diceritakan sejauh ini penanganan masalah jemaah umroh yang gagal berangkat itu sudah seperti ada banyak yang mereka sudah melapor jadi dapat kami sampaikan sejak kejadian tanggal 7 Maret yang lalu dimana ada beberapa orang yang sempat mendatangi Polda Sulawesi untuk berniat melapor namun ketika itu dijanjikan oleh pemiliknya pemilik travel tersebut untuk diberangkatkan ke Tanah Suci dan mereka menarik diri dan diinapkan di hotel transit untuk diberangkatkan besok harinya hari Sabtu siang sampai dengan di bertahap sampai dengan malam hari namun ternyata tidak jadi berangkat dan dijanjikan pula hari Seninnya sampai hari Selasa mereka tidak berkenan karena dijanjikan kembali akan diberangkatkan nah ini kami mengimbau kepada para jemaah yang merasa dirugikan dipersilakan melapor ke petugas untuk kita tindak lanjuti kalau berdasarkan kasus-kasus yang dulu sampai dimana biasanya pengelola travel ini apakah mereka kemudian ditangkap dan travelnya ditutup? jadi untuk kami ketika mereka memang ada laporan tentang pihak yang dirugikan tersebut kita akan tindak lanjuti seperti beberapa waktu yang lalu tentu ini akan melalui proses hukum sampai dengan ke tingkat pengadilan selamat menikmati